question, ini adalah problem yang sangat-sangat menarik salah satu favorit saya, apa itu? kita langsung masuk ke contoh aja ini permainan anak bayangkan kita namanya The World of Hanoi bayangkan kita punya lempengan-lempengan masing-masing ini berat nih jadi kita hanya anak-anak cuma bisa memindahkan satu lempengan aja dan lempengan yang lebih kecil itu harus berada di lempengan yang lebih besar jadi ini kalau ditukar yang ini di atas, yang ini di bawah itu gak boleh karena yaudah yang kecil nanti rusak kalau di atasnya ada yang lebih besar tugas kita adalah memindahkan dari posisi satu ini ke posisi tiga jadi ini kayak ada tempat penampungnya kita kasih ada tiga kita kasih angka, satu, dua, tiga tugas kita memindahkan ini semua dari satu ke tiga dua ini buat apa? dua ini buat tempat penampung karena kan kita gak bisa ya, mindahin tiga sekaligus ke sini, maka harus mindahin ditampung sementara lah ke sini nanti setimilkan lupa sehingga kita bisa memindahkan semuanya ke sini, satu-satu kita lihat dulu ide besarnya ide besarnya adalah oh yaudah kalau gitu kita tugas goal sub-goal kita adalah memindahkan N-1 jadi ini ada tiga N-1-nya ada dua jadi pindahkan N-1-nya dari sini ke sini dulu aja entah bagaimana caranya ingat kita gak boleh mindah dua sekaligus ya nanti akan kita solve itu tapi untuk sekarang sub-goalnya adalah yaudah N-2-nya pindahkan ke sini sorry N-1-nya pindahkan ke sini setelah dipindahkan maka yang satu ini leluasa bisa dipindahkan ke sini kan yaudah itu tiga salah ke sini setelah itu ada sub-problem yang kedua N-1 yang udah dipindahkan ke sini perlu dipindahkan ke sini ini kita masih simplify yaudah bawa dua sekaligus tapi pada pencetanya gak boleh karena harus satu-satu mari kita lihat ide besarnya ide besarnya kita punya tiga jadi ini kalau kita lihat parameternya N itu jumlah yang akan dipindahkan source itu dari mana dipindahkan ya target itu posisi targetnya auxiliary itu penampungnya jadi ini bacanya kita punya tiga dipindahkan dari satu ke tiga boleh menampung di dua sub-problemnya pertama ada tiga tadi N-1 ada dua jadi dua ini dipindahkan dulu dari posisi satu ke posisi dua jadi ke posisi penampung posisi penampung saat ini nanti untuk membantu proses itu boleh memakai yang tiga ini sebagai pembantu setelah ini dilakukan berarti tinggal satu yang kosong maka kita pindahkan satu itu dari posisi satu ke tiga sisanya sub-problemnya yang kedua tadi udah dipindah ke sini kan sebanyak N-1 kita pindahkan itu ke tiga jadi ini code-nya nanti akan kita bahas cuma seperti ini nah kita solve sub-problemnya satu per satu sub-problem pertama adalah memindahkan dua dari satu ini ke dua ya jadi N-1 dipindahkan di sini caranya sama sebenarnya jadi N-1-nya ini kebetulan cuma ada satu tapi pada kenyataannya bisa jadi ada banyak kan tergantung N awalnya berapa N-1-nya dipindahkan dulu ke penampung penampungnya sekarang tiga karena goal kita kan ke dua ini terus udah dipindahkan semua asumsinya yaitu yang ini bisa dipindahkan di sini karena cuma ada satu yang N-1 tadi dibalikin lagi ke sini jadi kalau kita lihat tadi sebelumnya kita udah ngomongin yang sama ya N-1 dipindahkan sementara ini juga sama sebenarnya code-nya juga sama persis dengan sebelumnya cuma N-1-nya tinggal satu karena tinggal satu yaudah bisa langsung step forward dipindah kita masuk dulu ke satu problem kedua yaitu oke udah dua N-1 udah dipindah ke sini kita pingin pindahin ke sini sama sebenarnya yaudah kita tarot kita ambil N-1 di atasnya tarot dulu sementara di sini kebetulan cuma ada satu jadi step forward setelah itu tinggal ada satu di sini pindahin aja yang udah dipindah ke sini tadi N-1 pindahin ke sini sama logikanya coba kita jalankan semuanya jadi ingat goal pertama kita pindahkan dua ke sini gak bisa langsung jadi kita tampung di sana dulu baru kemudian udah satu dipindahin sisanya balikin lagi jadi ini udah berhasil pindahin dua dua ini nanti akan dibindahin ke sini tapi sebelum itu yang satu ini geser dulu ke sini nah kita punya dua di sini tinggal geser ke sini caranya juga sama N-1 digeser dulu terus kemudian ini geser satu setelah itu tinggal digeser nah kotnya gimana kotnya stack forward sebenarnya kalau cuma ada satu langsung aja dipindah karena kita kuat bawah satu ini disebut sebagai best case jadi ini kondisi kondisi best ya semua recursive function itu harus ada best case ini kondisi per minute lah di sini kita gak melakukan recursive nah sisanya kita melakukan recursive jadi recursive itu function yang memanggil function yang sama ini sama dengan function ini di sini kita pindahin N-1 tadi N-1 dimindahin dulu dari source bukan ke target tapi ke auxiliary kita tampung sementara di situ karena udah ditampung udah dipindahin N-1 maka tinggal tersisa yang paling bawah oke yaudah yang paling bawah itu bisa kita geser dari source ke target stack forward binahin 1 ke ping setelah itu yang kita pindahkan ke auxiliary tadi N-1 tadi kita pindahkan dari auxiliary ke target gitu aja kotnya cuma seperti ini ini dia bisa ngesolve kalau bukan cuma N-nya 1 bayangkan kalau ada N-nya 10 betapa susahnya kita bayangkan pergerakannya tapi kotnya cuma kayak gini contoh kedua recursive yaitu kita memiliki string kita ingin membalikan string itu ini solusinya bisa pakai iteration biasa tapi pakai recursive juga bisa id-nya ambil yang paling kanan ambil paling kanan sisanya sisa string yang udah diambil itu kita kasih aja ke recursive function lagi kita reverse gimana caranya I don't care pokoknya ya reverse nah ini recursive ini akan happen dia akan melakukan hal yang sama lagi ambil paling kanan kemudian sisanya masukin lagi ke recursive function sama lakukan terus ingat harus ada stop somewhere yaitu base condition yaitu ketika sudah habis stringnya ini udah kebalik ya code-nya juga step forward bayangkan misalnya stringnya kosong empty string yaudah kita balikin empty string ini adalah base conditionnya kalau bukan kita ambil yang paling kanan sisanya ini sisanya kita reverse ini recursive karena sama dengan yang di atasnya jadi ini akan berkurang kalau sebelumnya stringnya panjangnya 6 ini akan berkurang jadi 5 nanti recursive lagi jadi 4 3 2 1 sampai 0 ketika sudah 0 dia akan berikan empty string cerita berikutnya ini cerita terakhir generate subset jadi bayangkan kita punya array bayangkan ini sebagai kelompok lah ada 2 orang si 1 dan si 2 si Budi sama Andi atau apapun dari situ dari kelompok itu kita ingin bikin sub kelompok bikin 1 kelompok dari orang-orang di situ dan kita ingin tahu semua possibility-nya jadi possibility-nya ini kelompoknya gak ada isinya gak ada siapapun atau ambil cuma ada si orang kedua atau ada cuma 1 atau 1 dan 2 bikin kelompok jadi ada 4 kita lihat lagi kalau ada 1, 2, 3 outputnya sama kosong empty set cuma ada si 3 cuma di si 2 si 2 dan 3 bikin kelompok bareng si 1 sendirian atau 1 sama 3 bikin kelompok bareng 1 sama 2 1, 2, 3 jadi ini yang disebut sebagai subset kita ingin bikin semua possibility-nya kalau lihat disini ini buat output-nya ini output-nya untuk menampung temporary output nanti akan kita bahas 0 itu index mulainya kita lihat aja caranya cukup sederhana sebenarnya kita ide-nya adalah kita looping dari kiri ke kanan ini orang pertama orang satu orang dua terus kita decide oh iya yang biru ini buat output-nya nanti output-nya kita simpan disini kita decide apakah kamu mau ikut di kelompoknya enggak ada 2 possibility kan enggak ikut atau ikut jadi ini satu ikut yang ini enggak ikut jadi masih empty terus kita lanjut ke orang berikutnya sama tanya si dua ini mau ikut apa enggak yang atas enggak ikut yang bawah ikut jadi karena ikut dia masuk ke kelompoknya masuk output-nya ini pointer-nya udah ya lanjut lagi ya harusnya ke berikutnya cuma karena berikutnya udah habis maka selesai jadi ini best condition-nya yang bawah juga sama si dua ini mau ikut apa enggak yang atas enggak ikut maka cuma ada satu satu ini bawaan dari sebelumnya beda dengan atas tadi ini kan enggak ada siapapun kalau yang tadi yang bawah kita decide si satu pengen ikutan terus kemudian yang kedua si dua si dua ini masuk maka jadi seperti ini yang ini dua enggak ikut yang bawah dua enggak ikut output-nya adalah yang paling kanannya ini ini empty ini cuma ada si dua cuma ada si satu satu dan dua kalau mau keadaan saya keluar code-nya pertama base condition-nya harus ada ini untuk lihat recursive function kalau ini sudah mentok di paling kanan yaitu di sini maka stop maka yaudah print aja current-current itu ini output-nya yang biru-biru ini kita print tapi kalau enggak maka kita ada dua cabang yang pertama atau yang kedua yang kedua itu dia ngambil si number ke index jadi ngambil si orang ini diikutin ini ini area jadi area digabung di join yang kemungkinan pertama yang cara pertama si si index ini enggak diikutin terus index-nya nama satu ini buat geser pointer-nya ke kanan sama ini juga nambah udah gini doang simple ya nah kita recap recursive itu apa recursive itu function yang dia nge-breakdown complex problem jadi smaller sub-problems jadi kuncinya sub-problems ini yang mana sub-problemsnya itu lebih gampang buat disolve ada dua kondisi best case yaitu untuk stop recursion-nya yang kedua recursive case ini buat manggil function itu lagi masih banyak contoh lain ini beberapa teknik yang mungkin akan kita bahas di video berikut-berikutnya yang nyambung sama recursion yaitu DFS backpacking sama dynamic programming banyak problem-problem-problem yang bisa disolve dengan recursion misalnya kayak catur gitu ini bisa juga untuk nge-solve mesh atau nge-solve sudoku itu juga bisa rakyat recursion sangat-sangat seru akan kita bahas di video berikutnya untuk sekarang silahkan latihan dan subscribe dan subscribe selamat menikmati